Dr. Tifa sebut Garuda Raksasa IKN Istana Dajjal, rakyat harus bayar hutang sampai 180 tahun. Dilansir dari suara.com, pegiat media sosial Dr. Tifa kembali memberikan reaksi keras di media sosial X. Bahkan ia menyebut ibu kota Nusantara IKN sebagai Istana Dajjal. Hal itu diungkapkan Tifa lewat akun media sosial X-nya at Dr. Tifa. Tanpa basa-basi, sang dokter menyentil keras pembangunan Garuda Raksasa di IKN. Istana Dajjal yang dibuat dengan keringat dan darah rakyat, tulis Dr. Tifa melampirkan berita berjudul Meganya Garuda Raksasa yang tegak berdiri di ibu kota Nusantara, dikutip Rabu 28 Februari 2024. Menurut Dr. Tifa, pembangunan IKN akan meninggalkan hutang bagi rakyat Indonesia. Bahkan hutang yang harus dibayar 30-an tahun ke depan. Masih belum cukup. Rakyatlah yang harus bayar hutang sampai 180 tahun ke depan. Laknatuwo siapapun yang memperakarsainya dan mendapat keuntungan karenanya, katanya kembali. IKN dan Garuda Raksasa Istana Kepresidenan akan dibangun di daerah penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur di atas lahan sekitar 100 hektare. Luas area bangunan hanya 8 persen, sisanya sebesar 92 persen akan ditetap menjadi ruang terbuka hijau. Istana Kepresidenan akan terdiri dari beberapa bangunan, antara lain lapangan pacara, bangunan istana, dan bangunan kantor presiden. Kemudian ada patung Garuda Raksasa akan menjadi ikon IKN. Biaya pembangunan patung itu digadang-gadang akan dilapisi emas 24 karat itu pun tak main-main. Meski tak disebutkan nominalnya secara terang-terangan, biaya pembangunan Garuda Raksasa di IKN telah masuk dalam biaya pembangunan ibu kota tersebut dengan total Rp510,79 triliun. Nantinya patung tersebut akan dibangun berdampingan dengan istana negara di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Patung Garuda itu akan menjadi ikon istana Kepresidenan di IKN. Bentuk desain burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap karya seniman asal Bali itu, Nyomanuarta pun disetuju oleh Presiden Jokowi. Desain dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian istana Kepresidenan Nusantara yang akan dibangun di lahan seluas 55,7 hektare dengan luas tapak 334 200 meter persegi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.